Misteri Pulau Neraka Jilid 8 Sekarang mereka baru sadar bahwa Kongcu yang mereka hadapi sekarang, ternyata adalah Longcu Koai Hiap, pendekar aneh pengembara, yang namanya menggetarkan dunia persilatan belakangan ini. Tak heran kalau mulut mereka segera terkunci rapat-rapat dan tak berani berkutik lagi orang persilatan telah melukiskan si pengembara yang bernyali besar dan berilmu tinggi sukar diukur ini mendekati seperti seorang malaikat. Mimpi pun mereka tak mengira kalau si pendekar aneh tersebut masih berusia begitu muda, malah justru telah muncul di hadapan mereka berempat. Untuk beberapa saat, mereka jadi termangu-mangu dan memandang wajah Oh Put Kui dengan perasaan yang amat terkesiap sebaliknya Oh Put Kui tetap tenang, dia tahu orang persilatan telah mengibaratkan dia bagaikan malaikat, itulah sebabnya dia bersikap acuh-ta'acuh terhadap pandangan orang. Pengemis pikun yang berada di sisi arena masih saja tertawa dingin tiada hentinya, terdengar ia kembali membentak. Buda ingusan, kalian sudah berpikir jelas? Tentu saja mereka sudah berpikir jelas, mereka bukan orang bodoh tentu saja mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan dapat dibedakan dengan jelas. Li Uim memutar biji matanya yang jeli, kemudian katanya pelan, bolahkah aku yang rendah sekalian menanyakan nama besar Kongcu aku Oh Put Kui Oh Kongcu, kata Li Uim sambil tertawa, maaf kalau aku yang rendah sekalian tak bisa memberi hormat kepadamu karena jalan darah kami masih tertotok. Tidak usah Oh Put Kui sambil tersenyum, asal Nona berempat bersedia untuk menerangkan di mana letak rumah kediaman majikan kalian, aku sudah merasa sangat berterima kasih sekali, Oh Kongcu kata Li Uim pelan. Bukannya kami tidak bersedia memberitahukan alamat majikan kami kepada Kongcu, adalah Kongcu sendiri yang tak mau menerangkan maksud kedatanganmu. Bila aku yang rendah melanggar peraturan dengan memberikan alamat suhu kami, miscaya nyawa kami berempat akan terancam, beberapa patah kata itu diutarakan dengan suara sesengukan, malah sampai akhirnya hampir saja menangis. Sungguhkah demikian tanya Oh Put Kui dengan kening berkerut? Masa aku yang rendah berani membohongi Kongcu Oh Put Kui segera menggelengkan kepalanya, memejamkan metu dan tidak berbicara lagi sebaliknya pengemis pikun berseru dengan gusar, Waduh, betul-betul repot, tampaknya akal bulus kalian benar-benar amat banyak Oh Ciam Pua, kau harus maklum, kami mempunyai kesulitan kami sendiri, harap kalian suka memaafkan. Heeh, 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 memaafkan lohu sudah cukup memaafkan kalian kembali liuim tertawa sedih. Lo Ciam Pua, bagaimanapun juga kalian tak akan membiarkan kami dihukum mati oleh majikan kami sendiri tanpa berusaha untuk menolong bukan HMM, kembali pengemis pikun itu tertawa dingin. Kenapa aku mesti menolong kalian? Berbicara dari perbuatan terkutuk yang kalian lakukan selama ini dalam dunia persilatan, sekalipun mati seratus kali lagi juga belum cukup untuk menebus dosa tersebut. Lohumah tak akan memiliki hati yang begitu welas mendengar perkataan itu, liuim merasa terkesiap sekali. Pengemis itu tampaknya tak bisa didekati dengan care yang halus tapi tak dapat pula dihadapi dengan kekerasan itu berarti kemungkinan mereka berempat bisa lolos dari situ dengan keadaan selamat menjadi tipis sekali. Tanpa terasa ia lantas berpaling ke arah Oh Putui sambil berkata, Kongcu, kalau begitu lebih baik bunuhlah kami berempat. Setelah menangis terseduh-seduh, kembali lanjutnya, lebih baik kami mati di tangan Kongcu saja daripada mati secara mengenaskan di tangan majikan kami. Begitu ia selesai berkata, KHI Cui, Wihyang dan Xiaohang segera berseru pula bersama-sama. Kongcu, bunuhlah kami semua ah. Kamu tak akan tahan menerima siksaan keji dari majikan kami. Sikap yang diambil keempat perempuan itu sangat menyusahkan Oh Putui, karena dia memang tidak berniat UTK membunuh keempat orang itu. Tujuan kedatangannya tak lebih hanya ingin membantu gurunya untuk melepaskan diri dari kesulitan. Apalagi setelah ia tahu kalau Tianhyang Huichu Kianhang adalah bekas kekasih gurunya, dia lebih-lebih tak ingin menyalahi anak murid dari Tianhyang Huichu setelah termenung beberapa saat. Akhirnya pemuda itu menghela nafas panjang. Katanya, Nona, terus terang ku beritahukan kepada kalian, sebenarnya aku tidak mempunyai dendam sakit hati apa-apa dengan majikan kalian. Aku ingin bertemu dengannya karena ingin berbicara sebentar saja dengannya mendengar perkataan itu. Perasaan keempat orang perempuan itu menjadi lega. Sambil tertawa, Li Uin segera berkata, Kongcu, benarkah kau hanya ingin berbicara sebentar saja dengan majikan kami sejak dilahirkan sampai sekarang, aku belum pernah berbicara bohong, kata Oh Put Kui dengan wajah serius. Tiba-tiba Nona Xiaohang tertawa. Dengan nama besar Kongcu, kami semua merasa mempercayainya 100% HMMM, sekalipun tidak percaya juga harus percaya, setelah pengemis pikun sambil tertawa mengejek. Buru-buru Oh Put Kui mengerling sekejap ke arah pengemis pikun, melarangnya banyak berbicara lagi. Dia khawatir kalau sampai menggusarkan keempat orang perempuan itu maka hal mana justru malah akan membengkalaikan urusan sedang pengemis pikun memang sangat menuruti perkataan dari Oh Put Kui, begitu diberi tanda, terpaksa manggut-manggut. Maka sambil tertawa Oh Put Kui berkata lagi kepada keempat orang perempuan itu, Nona berempat, aku harap kalian bisa cepat, cepat memberitahukan kepada ku tempat tinggal Kilo Ciam Pual, sebab kalau tidak bila jalan darah kalian berempat tertotok kelewat lama, maka akhirnya yang bakal menderita adalah kalian sendiri mendengar perkataan itu, dengan suara rendah liuim lantas berbisik. Sik, setelah kami mempercayai Kong Cu, tentu saja kami pun akan menghantar Kong Cu ke sana, apakah kalian berempat akan pergi bersama liuim kembali menggelengkan kepalanya. Adik Xiao Hang yang akan membawa Kong Cu ke sana sedangkan kami bersaudara masih harus tugas di sini, walaupun dia hanya seorang penghibur, akan tetapi setelah berjumpa dengan manusia seperti Oh Put Kui, ternyata sikap mereka turut berubah juga menjadi serius. Maka mereka tak berani mengatakan harus menerima tamu, melainkan kata itu dirubahnya menjadi harus bertugas di sini. Diam-diam pengemis pikun menggelengkan kepalanya sambil berpikir, bocah muda itu benar-benar luar biasa sekali, sampai-sampai lontepun tahu malu, sementara itu Oh Put Kui telah berkata sambil tertawa hambar, kalau memang begitu, aku harus merepotkan nona Xiao Hang, begitu selesai berkata, dia lantas menggerakkan tangannya melancarkan tiga buah totokan untuk membebaskan jalan darah KHI Cui, Wihi yang serta Xiao Hang yang tertotok. Pengemis pikun pun segera menepuk bebas jalan darah Liu Im, cuma sikapnya tidak selembut Oh Put Kui, sambil membebaskan pengaruh totokan tersebut, dia membentak keras. Lebih baik kalian bertindaklah dengan sedikit sopan, kalau tidak kalian sendirilah yang bakal menderita begitu totokannya dibebaskan, keempat orang perempuan itu segera menghela napas panjang sambil menggerakkan otot-otot badannya yang kaku, Liu Im berkata, kau orang tua tak usah khawatir. Kami empat budak Tianhian bukan manusia yang termasuk golongan licik, apa yang telah kami ucapkan, selamanya tak pernah disesali kembali, setelah berhenti sebentar, katanya kepada Oh Put Kui sambil tertawa, Kongcu, ikutlah nona Xiao Hang kesana. Sementara itu nona Xiao Hang telah bangkit berdiri, setelah memberi hormat kepada Oh Put Kui katanya, silahkan Kongcu Oh Put Kui segera memberi tanda kepada pengemis pikun, kemudian dia membuka pintu dan berjalan keluar dari situ dengan langkah lebar. Dengan cepat pengemis pikun menyelinap di belakang tubuh nona Xiao Hang dan mengawasinya secara ketat. Dia tidak percaya dengan budak-budak tersebut, maka untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan, dia harus bersiap sedia selalu. Ternyata Liu Im, KHI Cui dan Li Hi yang tidak melakukan tindakan apa-apa, dengan sikap yang amat menghormati mereka menghantarkan keberangkatan pemuda tersebut. Kejadian mana kontan saja membuat Oh Put Kui dan pengemis pikun menjadi tertegun, sebab hal ini sama sekali di luar duagaannya. Tapi berada dalam keadaan seperti ini, mereka tak sempat untuk berpikir lebih jauh lagi, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, mereka mengikuti di belakang tubuh Xiao Hang dengan kencang. Nona Xiao Hang mengajak Oh Put Kui dan pengemis pikun berdua menuju ke depan sebuah patung siang tiong yang besar sekali di depan kuburan Xiao Leng. Tiba-tiba saja Nona itu tidak berjalan lagi. Sudah sampai-sudah sampai, Kian Hang tinggal di sini saking herannya pengemis pikun sampai melototkan matanya besar-besar dan berteriak aneh. Nona Xiao Hang tertawa, sahutnya, Benar, majikan kami memang tinggal di dalam kuburan Xiao Leng ini Nona, dimanakah kuburan tersebut? Apakah berada di bawah tanah tanya Oh Put Kui sambil tertawa? Nona Xiao Hang turut tertawa. Apa yang kengcu ucapkan memang benar, letaknya memang berada di bawah kuburan Xiao Leng pengemis pikun menjadi tertegun sungguh besarnya litian Hiang Hwi Chu, ternyata dia berani tinggal di dalam kuburannya Kaisar Ta Ichuang Leng. Apakah pihak kerajaan tak ada yang mengurusi ulahnya ini? Sebaliknya Oh Put Kui hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, mengapa majikan kalian berani menghina dan mengusik ketenangan Kaisar yang telah tiada? Kompleks pekuburan Sian Leng merupakan kompleks pekuburan Raja-Raja. Apakah majikan kalian tidak khawatir ditangkap oleh pihak kerajaan? Tiba-tiba Xiao Hang tertawa, sahutnya, Kongcu, bila kau telah bersuah dengan majikan kami nanti, persoalannya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Budak sekalian tak berani memberikan kritik senatnya sendiri, harap Kongcu dapat memakluminya. Oh Put Kui manggut-manggut dan tidak berbicara lagi. Sebaliknya si pengemis pikun berseru sambil tertawa aneh. Budak, banyak amat permainan busukmu, hayo cepat katakan, bagaimana kera kita untuk masuk ke dalam? Nona Xiao Hang tertawa, dia segera maju ke depan mendekati patung siang tiong dan mengetuk bagian perutnya dua kali, kemudian dia berbelok ke sebelah kiri dan membisikkan sesuatu di antara celah-celah pakaian titik. Belum habis dia berbisik, patung siang tiong tersebut telah bergeser sejauh tiga kaki ke samping, menyusul kemudian muncullah sebuah pintu rahasia. Sambil tertawa terbahak-bahak pengemis pikun berseru, benar-benar sebuah kera yang sangat bagus, baru pertama kali ini aku si pengemis tua menyaksikan kera membuka pintu rahasia dengan kera semacam ini, benar, selain leluasa juga amat hati-hati sambung. Oh Put Kui sambil tertawa juga. Sambil tertawa Nona Xiao Hang segera melangkah masuk ke dalam lorong rahasia bersebut. Katanya, silahkan kalian berdua mengikuti budak masuk ke dalam silahkan, sambung pengemis pikun mungkin saking girangnya, maka dia mengucapkan kata sungkan. Nona Xiao Hang berpaling dan memandangnya sambil tertawa, kemudian dia berjalan lebih dulu memasuki lorong rahasia tersebut. Oh Put Kui dan pengemis pikun segera mengikuti pula di belakang tubuhnya. Lorong rahasia itu menjorok ke bawah, mereka harus berjalan sedalam 10 kaki lebih sebelum mencapai permukaan tanah yang datar. Loh Put Kui segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengawasi daerah di sekeliling tempat itu, dijumpainya luas lorong rahasia itu tidak sampai 2 kaki, tapi tingginya mencapai 3 kaki lebih dan luas sekali. Pada kedua belah dinding lorong rahasia tadi terdapat beberapa butir mutiara, itulah sebabnya suasana. Di sekitar tempat itu tidak kelewat gelap. Akan tetapi setelah mencapai tanah yang datar, suasananya menjadi terang-benderang. Di sana nampak sebuah pintu besar, pintu itu terbuat dari batu kemala yang penuh dengan ukiran, sehingga nampak sangat anggun dan indah sekali. Di atas pintu terpanjang sebuah papan nama yang bertuliskan, T.E. Houtian Kiong Oh Put Kui yang menyaksikan keadaan di sana diam-diam ia merasa hatinya bergetar keras. Tampaknya tempat itu bekas dihuni oleh orang-orang yang bertugas menjaga kuburan raja-raja itu di masa lampau. 300 berselang, kerajaan Ming sudah runtuh, dan gedung istana ini pun entah sejak kapan berhasil ditemukan oleh Tian Hiang Hui Chu dan dipakai sebagai tempat tinggalnya. Setelah melewati pintu gebang, di dalamnya merupakan sebuah ruangan tamu yang luas setelah ruang tamu terlihat sebuah ruangan tengah yang luas sekali. Ruangan itu tingginya mencapai beberapa kali dengan luas hampir puluhan kaki lebih, betul-betul sebuah ruangan yang amat besar. Untuk membangun ruangan sebesar itu, entah berapa banyak tenaga, pikiran dan uang yang telah dikeluarkan? Oh Put Kui menjadi gegetun sendiri, karena membangun ruangan dalam kompleks kuburan dengan segitu megahnya jelas merupakan suatu pemborosan yang tidak pada tempatnya. Waktu itu ruangan tengah yang amat luas itu sunyi senyap tak nampak seorang manusia pun. Tapi di dalam ruangan tersebut penuh dengan rak senjata di sekelilingnya, pelbagai macam senjata nampak tersedia di sana. Setelah memperhatikan sekejap sekitar ruangan tersebut, sambil tertawa pengemis pikun berkata, tampaknya ruangan ini mirip sekali dengan sebuah ruangan untuk berlatih silat, mendengar itu, Xiao Hang segera tertawa sahutnya, benar, ruangan ini memang ruangan yang disediakan untuk berlatih ilmu silat, pengemis pikun tidak menyangka kalau duganya bisa benar, sambil tertawa serunya, benarkah itu nona Xiao Hang kembali tertawa, katanya, Kong Cu dan Lo Chiampo ini silahkan duduk sebentar, Buddha akan segera melaporkan kunjungan kalian kepada majikan kami, silahkan sambil tertawa Xiao Hang segera berlalu dari ruangan itu dan masuk melewati sebuah pintu berbentuk rembulan di sisi ruangan. Diam-diam pengemis pikun merasa keheranan setelah menyaksikan keadaan di sana, dia tidak habis pikir kenapa ruangan Te E Ho Tian Kiong yang begitu luas bisa sunyi senyap tak nampak seorang manusia pun, apakah Tian Hiong Hong itu tinggal di sana seorang diri? Ia tidak percaya kalau perempuan tua itu tidak mempunyai pembantu juga sebaliknya Oh Put Kui juga sedang berpikir mengapa Tian Hiong Hong menggunakan kompleks pekuburan raja-raja ini sebagai tempat tinggalnya? Mungkinkah dibalik kesemuanya itu terdapat hal-hal yang luar biasa? Demikianlah, mereka berdua tercekam dalam lamunan masing-masing, tapi toh tiada jawaban yang berhasil didapatkan entah berapa lama sudah lewat, mendadak terdengar suara tertawa merdu berkumandang memecahkan keheningan, lalu terdengar seseorang berkata dengan merdu, Oh Kong Chu, Loh Loh Chiam Pual, majikan kami mempersilahkan kalian untuk masuk ke dalam, Oh Put Kui tidak merasakan apa-apa sesudah mendengar perkataan itu, sebaliknya pengemis pikun merasakan hatinya bergerak. Ia sudah lama mendengar kabar kalau Tian Hiong Hong adalah seorang gembong iblis yang sangat kejam, mengapa dia mempergunakan kata mengundang untuk mempersiapkan mereka masuk? Mungkinkah apa yang tersiar di dunia persilatan tidak sesuai dengan kenyataan? Tapi berada dalam keadaan seperti ini mereka tak sempat untuk banyak bertanya lagi Oh Put Kui memandang sekejap ke arah wajah Xiao Hong yang berdiri di tepi pintu berbentuk rembulan, lalu katanya sambil tertawa, Terima kasih banyak Nona selesai berkata, dia lantas berjalan menuju ke arah pintu berbentuk rembulan itu. Pengemis pikun mengikuti pula dengan kencang di belakangnya setelah masuk ke dalam pintu tersebut, Oh Put Kui segera merasakan pandangannya menjadi silau, sungguh indah sekali apa yang terlihat di depan mata. Bangunan loteng, bangunan gardu, gunung-gunungan dan batu-batuan disusun begitu indah di depan mata, menengok dari balik pintu, tempat tersebut mana mirip seperti sebuah kompleks tanah pekuburan pada hakikatnya menyerupai istana di langit. Tanpa terasa Oh Put Kui menghela napas panjang dengan perasaan amat kagum. Sedangkan pengemis pikun pun memuji tiada hentinya sambil tertawa Xiao Hong kembali berkata, di sini terdapat 58 buah bangunan loteng serta gardu indah, Bila Kongcu mempunyai kegembiraan, dikemudian hari boleh datang kemari untuk menikmatinya. Bukan budak sengaja mengibul, istana kaisar di ibu kota pun paling cuma begitu saja bila dibandingkan dengan keindahan tempat ini, apa yang nona katakan memang benar, ucap Oh Put Kui sambil tertawa, semua yang indah di ibu kota telah kusaksikan, dan keindahan keraton kaisar memang tak lebih indah dari tempat ini, Budak tentunya bukan majikanmu yang membangun keraton ini, bukan kata seng pengemis sambil tertawa. Tentu saja bukan, majikan kami hanya, mendadak ia berhenti berbicara dan tertawa, sambungnya, Kongcu, Lociampual, silahkan mengikuti budak masuk ke dalam ia lantas membalikan badannya dan berjalan menelusuri gunung-gunungan di tengah sana. Walaupun Oh Put Kui merasa seperti teringat akan sesuatu setelah mendengar ucapan yang tak selesai itu, tapi karena si Yau Hangenggan meneruskan pembicaraannya, tentu saja dia pun merasa kurang leluasa untuk bertanya lebih jauh. Dengan mulut membungkam, mereka bertiga segera berjalan menuju ke depan, Menurut perhitungan Oh Put Kui secara diam-diam, mereka telah berjalan limali sebelum tiba di tempat mereka berada sekarang. Di depan mati sekarang, tampaklah berdiri. Sebuah bangunan loteng yang sederhana. Di bawah loteng, berdiri dua orang gadis yang menyoren pedang Si Yau Hang segera maju dan mengucapkan sesuatu kepada kedua orang gadis tersebut, dua orang gadis itu pun membuka pintu loteng dan mempersilahkan tamunya masuk. Sambil tertawa Oh Put Kui manggut-manggut ke arah dua orang gadis itu, katanya, merepotkan Nona berdua saja. Kemudian dengan langkah lebar dia lantas berjalan masuk ke dalam ruangan loteng. Setelah memasuki bangunan loteng, di hadapan mereka terlihat sebuah ruang altar Buddha yang amat indah. Di depan altar terdapat sebuah kasur untuk duduk dan di situ duduklah seorang perempuan cantik setengah umur yang berdandan model keraton Oh Put Kui segera merasa terkesiap setelah menyaksikan kesemuanya itu. Ternyata apa yang tersiar dalam dunia perselatan tentang Tian Hiang Hoi Chu, sama sekali berbeda dengan kenyataannya. Kalau dibilang perempuan berwajah suci dan anggun itu adalah seorang iblis keji yang berwatak cabul, maka perempuan di dunia ini bukankah akan menjadi siluman semua. Bahkan si pengemis pikun yang tak pernah serius pun, kini mulai terpengaruh oleh suasana yang terbentang di hadapan mukanya, ia tak mampu tertawa lagi. Dengan wajah yang serius, dia berjalan masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah pelan, seolah-olah khawatir kalau langkah kakinya akan mengusik ketenangan di situ. Pada saat itulah, Xiao Hang telah memburu ke depan lebih dulu, sambil berlutut katanya, Majikan, Oh Kong Chu telah datang perempuan cantik setengah umur yang berbaju putih dan berwajah anggun itu segera membuka matanya, mencorong sinar setajam semilu dari balik matanya. Diam-diam pengemis pikun berpikir, tajam amat sepasang met orang ini, nampaknya ilmu silat yang dimiliki permaisuri, Hui Chu, ini benar-benar menggidikan hati, belum habis dia berpikir, Tian Hiang Hong Chu telah menatap wajah Oh Put Hui dan berkata sambil tertawa. Kong Chu, silahkan duduk dalam loteng yang kuhoni ini selalu hanya tersedia kasur duduk saja, terpaksa aku harus merendahkan derajat Oh Kong Chu dan Tiang Lo dari kait pang ini. Sementara itu, Oh Put Hui sudah terpengaruh oleh keanggunan orang maka mendengar perkataan itu, buru-buru dia membungkukan badannya memberi hormat sahutnya, Boampu Oh Put Hui menjumpai Kilo Chiam Pual, sembari berkata, dia lantas melakukan penghormatan besar kepada perempuan itu. Menyusul kemudian, pengemis pikun pun turut menjura dalam-dalam. Tak usah banyak adat, aku tak berani menerimanya, seru perempuan itu cepat. Ujung bajunya dikebaskan ke depan, nyaris tubuh Oh Put Hui terangkat meninggalkan permukaan tanah sedangkan pengemis pikun, segera merasakan badannya terangkat satu dipa dari permukaan tanah. Dari sini dapat diketahui betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki perempuan itu. Diam-diam Oh Put Hui berdua merasa terkejut sekali sehingga peluh dingin jatuh bercucuran membasai tubuh mereka. Tapi di luarnya, Oh Put Hui masih tetap bersikap dengan hormat. Sahutnya sambil menjura, terima kasih Ki Chiampua, sedangkan pengemis pikun berkata, Lok Jin Ki dari Kaipang menjumpai Kilo, silahkan duduk tukas Tian Hiang Huicu sambil tertawa hambar. Bu Ampua turut perintah, kedua orang itu masing-masing duduk di atas kasur yang telah tersedia. Setelah semua orang duduk Tian Hiang Huicu baru mengawasi wajah Oh Put Hui dengan seksama, kemudian tegurnya, Oh Kong Chu, ada urusan apa kau datang mencari diriku? Suatu pertanyaan yang langsung ditujukan pada maksud dan tujuan, hal ini membuat pemuda kita agak tertegun. Tapi dengan cepatoh Put Hui menjawab dengan hormat, Bu Ampua datang kemari karena ingin menanyakan tentang satu hal kepada kau orang tua. Persoalan apa silahkan Kong Chu utarakan Bu Ampua datang kemari karena urusan guruku, ucap pemuda tersebut serius, Bu Ampua hanya berharap selanjutnya. Lo Chiapui jangan mencari guru Bu Ampua lagi, agar guru Bu Ampua bisa beristirahat dengan perasaan hati yang lebih tenang. Tian Hiang Hui Chu nampak agak tertegun setelah mendengar pertanyaan itu, serunya dengan cepat, Siapakah guru Kong Chu? Aku, Ia berhenti sebentar dan mengelengkan kepalanya berulang kali, sambungnya, Kong Chu, Apakah kau tidak salah orang Bu Ampua merasa tak mungkin salah orang? Mohon lo Chiapui sedilah kiranya, sebenarnya siapakah guru mutukas Tian Hiang Hui Chu sambil tertawa? Guru Bu Ampua disebut orang pendeta Sinting Tai Gi Sang Jin. Begitu ucapan tersebut diutarakan, sekali lagi mencorong sinar tajam dari balik matu, Tian Hiang Hui Chu. Ditatapnya wajah Oh Putui lekat-lekat, kemudian katanya sambil tertawa. Apakah kau ahli waris dari Tai Gi benar-rehm, dengan menggunakan tujuh bagian tenaga si Mi Sin Kang, nyatanya aku gagal membuatmu meninggalkan permukaan tanah, hal ini menunjukkan kau telah memperoleh warisan langsung dari Tai Gi Sang Jin setelah tertawa, lanjutnya, Tai Gi bisa mempunyai murid seperti kau, rasanya dia pun boleh merasa lebah hati. Mendengar perkataan itu, Oh Putui merasa amat terkejut Oh Putui merasa terharu sekuli, pikirnya, heran, mengapa orang tua ini bisa dianggap sebagai iblis cabul oleh kebanyakan orang? Padahal apa yang berada di hadapanku sekarang ini adalah seorang perempuan anggun yang menyerupai malaikat, dalam hati dia berpikir begitu, di luar ujarnya, Lo Chiampua begitu memandang tinggi diri Bo Ampua, hal ini sungguh membuat Bo Ampua merasa malu sekali. Tian Hiang Hui Chu tersenyum, Tiba-tiba ujarnya kepada pengemis pikun, Hei si pikun kecil, baik-baikah dengan Kong Sun Li yang buru-buru pengemis pikun melompat bangun, lalu menjawab dengan sikap yang amat menghormat. Pangcu kami berada dalam keadaan sehat walafiat, terima kasih banyak atas perhatianmu, Tian Hiang Hongi Chu tertawa. Duduklah, selamanya aku tidak terlalu memperhatikan soal adat istiadat atau tata kehormatan buru-buru pengemis pikun mengucapkan terima kasih dan duduk kembali di tempat semula. Setelah menghela napas panjang, Tian Hiang Hui Chu kembali berkata, pikun kecil, di antara kalian Su Heng Te bertujuh, Kong Sun Li yang memang terhitung paling bercus dan mampu, dulu aku pernah berkata kepada guru Mu Chiang Leong Kho Aisyu, kakek aneh penakluk naga, Hu Yong Beng, bila mana perkumpulan Kepang bisa dipimpin oleh orang ini, maka Kepang pasti akan semakin besar dan jaya, setelah berhenti sebentar dan tertawa hambar, katanya lebih jauh, sekarang terbukti sudah, Kong Sun Li yang memang tidak menyianyikan harapan gurunya petunjuk berharga dari Lo Chiampua, membuat Bo Am Pu sekalian merasakan manfaatnya, hal ini sungguh membuat Bo Am Pu sekalian merasa amat berterima kasih sekali, kembali Tian Hiang Hui Chu tertawa. Pikun cilik, ketika aku berjumpa dengan kalian di tempat keurumu dulu, waktu itu kau masih berusia belasan tahun bukan? Kini 60 tahun sudah lewat, AAAI, benar-benar sudah tua, Oh Put Kui yang mendengar perkataan itu menjadi terkejut sekali, kalau didengar dari pembicaraan tersebut, bukankah berarti usia Tian Hiang Hui Chu telah mencapai 100 tahun lebih? Tapi, kalau dilihat dari paras mukanya mengapa dia nampak seperti baru berusia 30 tahunan? Sementara itu pengemis Pikun buru-buru bangkit berdiri sambil menyahut, Bo Am Pu masih ingat kau orang tua, 60 tahun belakangan ini, ternyata wajah Chiang Pua masih saka seperti sedia kalah, Pikun cilik, kau pun sudah menjadi pintar sungguh patut diucapkan selamat, benar-benar pantas menerima selamat, kata Tian Hiang Hui Chu tertawa. Merah padam. Selembar wajah pengemis. Pikun. Setelah mendengar perkataan itu, sedang Oh Put Kui pun merasa geli, cuma dia tak berani mengeluarkan suaranya. Pelan-pelan Tian Hiang Hui Chu mengalihkan kembali sorot matanya ke atas wajah Oh Put Kui, kemudian katanya, Nak, tadi kau bilang apa? Kau mengatakan aku telah mengganggu ketenangan gurumu sudah lama sekali aku tak pernah pergi meninggalkan tempat ini, walau hanya selangkah pun, mendengar perkataan tersebut Oh Put Kui menjadi tertegun ke orang tua, dengan kening berkerut dia segera menjura kepada Tian Hiang Hui Chu, kemudian lanjutnya, Bu An Chu Wei telah menemukan surat yang ditinggalkan guruku di tebung Ching Penggei, dalam surat itu dikatakan, ia berhenti sejenak kemudian akhirnya membeber apa yang ditulis gurunya pada surat tersebut. Ketika mendengar isi tulisan tersebut, mendadak Tian Hiang Hui Chu tertawa tiada hentinya. Meskipun perempuan ini sudah berusia hampir 100 tahun lebih, namun gerak-geriknya masih tak terlepas dari tingkah laku seorang gadis remaja, sehingga waktu tertawa ia nampak amat menawan hati. Dengan wajah termangung karena keheranan Oh Put Kui segera bertanya, Chiampua, mengapa kau tertawa nak, kau keliru besar maksud Chiampua, orang yang dimaksudkan suhuku dalam suratnya itu bukanlah dirimu tanya Oh Put Kui agak sangsi. Benar nak yang dimaksudkan gurumu adalah seseorang yang lainnya. Ketika mengecapkan perkataan itu, wajahnya menjadi murung dan sorot matanya memancarkan sinar duka, nah, lanjutnya, kau keliru besar, orang itu bukan aku sekali lagi Oh Put Kui berdiri termangung-mangu sambil mengawasi wajah Tian Hiang Hui Chu tanpa berkedip. Kau orang tua, ia tak tahu apa yang mesti diucapkan, karena si anak muda itu benar-benar dibikin tertegun oleh keadaan yang sedang dihadapinya. Sekali lagi Tian Hiang Hui Chu menghela napas panjang, katanya lebih lanjut nak, yang dimaksudkan gurumu sebagai kekasih lamanya bukan aku, cuma dia memang sangat mirip sekali wajahnya dengan diriku, maka orang persilatan banyak yang mengira dia sebagai aku hampir saja Oh Put Kui tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan, betulkah dalam dunia terdapat kejadian semacam ini sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dia berseru, Ciam Pual, Bu Ampul benar-benar merasa kebingungan setengah mati, nak, tentu saja kau akan merasa kebingungan sahut Tian. Hiang Hui Chu sambil tertawa, selama banyak tahun ini, kecuali gurumu, aku dan perempuan itu, siapapun tak akan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, Oh Put Kui memandang sekejap ke arah pengemis pikun, kemudian manggut-manggut. Lo Ciam Pual, bolehkah Bo Ampul menanyakan sumber dari persoalan ini tentu saja boleh, Tian Hiang Hui Chu menghela napas panjang, sejak berjumpa dengan kau, aku sudah merasa senang dengan Munak, aku sudah merasa sedari dulu bahwa persoalan ini sudah seharusnya dibikin jelas. Terima kasih banyak atas kesediaan Lo Ciam Pual, buru-buru Oh Put Kui membungkukan badannya memberi hormat. Dari balik sorot metel, Tian Hiang Hui Chu tiba-tiba terpancar keluar sinar jengah seperti seorang gadis remaja, kemudian setengah menghela napas panjang dan tertawa ringan, katanya, Nak tahukah kasih apa nama preman dari gurumu itu dengan cepat Oh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali. Bo Ampul tak pernah menanyakan soal ini, sahutnya. Tian Hiang Hui Chu segera berpaling ke arah pengemis pikun dan bertanya pula pikun cilik, Pernahkah kau mendengar seseorang yang bernama Tian Yang Ye Ucu si pengembara dari ujung langit Oh Sian pengemis pikun tercengang dan berdiri terbelalak, nama Tian Yang Ye Ucu Oh Sian sudah lama termasuhur dalam dunia persilatan. Delapan puluh tahun berselang, bila nama tersebut disebut orang, maka setiap manusia pasti tahu, setiap manusia pasti pernah mendengar namanya. Dengan mengandalkan sebilah pedang, ia pernah membabat mampus delapan orang gembong iblis sekaligus. Sedang kedelapan orang gembong iblis itu rata-rata memiliki ilmu silat yang sepuluh kali lipat lebih lihai daripada kepandaian silat ketua dari pelbagai perguruan. Waktu itu, nasib seluruh umat persilatan hampir sebagian besar dikuasai oleh kedelapan gembong iblis itu dan dikuasai sepenuhnya. Di dalam suasana yang serba kritis dan kacau inilah, mendadak Tian Yang Ye Ucu Oh Sian munculkan diri dalam dunia persilatan. Dengan kekuatan seorang diri ditambah sebilah pedang, dia segera mencari kedelapan orang gembong iblis itu dan menantang mereka untuk berdual sambil menentukan kehidupan masing-masing. Maka terjadilah suatu pertempuran sengit di atas bukit Taishan Tebing Tian Bun Sian, disitulah delapan orang gembong iblis tersebut berhasil dibereskan nyawanya. Menurut penuturan salah seorang murid dari delapan iblis yang menyaksikan jalannya pertarungan tersebut dengan metu kepala sendiri, selama pertarungan berlangsung, Tian Yang Ye Ucu Oh Sian hanya mengeluarkan delapan jurus serangan untuk membereskan ke delapan orang iblis tersebut. Tapi semenjak peristiwa itu pula, jejaknya tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Sekalipun demikian, hampir semua jago dari angkatan tua rata-rata mengetahui akan peranan jago lihai tersebut. Pengemis Pikum pun pernah mendengar soal ini dari gurunya, maka dia pun tahu. Apakah kau maksudkan pendekar besar yang secara beruntun membinasakan ke delapan orang gembong iblis di Bukit Taisan itu? Tanyanya kemudian dengan ragu. Yee, aaa, betul. Dialah yang kemaksudkan, sahutian Hi Yang Ucu sambil tertawa. Bu Ampua pernah mendengar guruku menceritakan tentang soal ini, cuma kemunculan pendekar besar itu konon hanya singkat sekali, tak sampai setahun ia muncul dalam dunia persilatan, tahu-tahu jejaknya sudah lenyap tak berbekas. Haa, 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 siapa bilang dia lenyap tak berbekas. Ruti An Hi Yang Ucu sambil tertawa tergelak. Dia tak lebih hanya mencukur rambutnya menjadi pendekar. Jadi maksudmu, Tai Gi Sang Jin sesungguhnya adalah Oh Tai Hiap, kata pengemis Pikun terperanjat. Yee, aaa, memang dia pengemis Pikun segera berpaling ke arah Oh Put Kui. Kemudian serunya dengan cepat. Bocah muda, gurumu benar-benar adalah seorang manusia yang sangat aneh tapi sakti. Oh Put Kui hanya berdiri terbengong, dia tak tahu bagaimanakah perasaan hatinya waktu itu selang berapa saat kemudian, ia baru berkata sambil tertawa, Lok tua, terima kasih banyak atas pujianmu. Sementara itu Tian Hi Yang Ucu telah berkata lagi sambil tertawa ramah, nak gurumu tak lain adalah Tian Yang Ucu Oh Sian yang amat termasuhur itu. Bahkan dia bukan cuma gurumu saja, dia pun merupakan empe kandungmu sendiri, sungguh seru Oh Put Kui dengan perasaan bergetar keras, kalau begitu lociampuwe juga mengetahui akan asal usul Boampuwe mendengar pertanyaan itu, berganti Tian Hi Yang Ucu yang menjadi tertegun, serunya keheranan, ayah jadi gurumu tak pernah memberitahukan tentang asal usulmu itu kepadamu yaa, belum pernah, Oh Put Kui menggeleng. Wah, kalau begitu lucu sekali, setelah berhenti sejenak dengan cepat dia menambahkan kembali tapi mungkin juga gurumu mempunyai tujuan lain, selama ini Oh Put Kui boleh dibilang gelap sama sekali terhadap asal usulnya, maka setelah menemukan setitik cahaya terang tanpa disengaja, tentu saja dia enggan melepaskannya dengan begitu saja, buru-buru katanya lagi, lociampuwe, tentunya kau tahu bukan siapakah hayah ibu Boampuwe yaa, tentu saja aku tahu jawab Tian Hi Yang Ucu sambil tertawa. Dapatkah kau, orang tua, memberitahukan kepada Boampuwe? Maaf nak aku tak dapat memberitahukan kepadamu. Mengapa tanya Oh Put Kui, apakah kau, nak, kalau toh gurumu tidak bersedia memberitahukan kepadamu, itu berarti dibalik kesemuanya itu pasti ada sebabnya, mungkin juga karena saatnya belum tiba, jika ku utarakan kepadamu sekarang, apakah gurumu tak akan marah kepadaku tiba-tiba, tiba sepasang Oh Put Kui menjadi merah, pintanya, Oh Lociampuwe, sejak dilahirkan di dunia ini Boampuwe sudah tak punya keluarga lagi, aku hanya hidup bersama dengan guruku selama ini. Baru kali ini ku ketahui kalau suhu sebenarnya empek Boampuwe sendiri, tapi sekarang Lociampuwe enggan mengatakan siapakah hayah ibuku, hal ini membuat Boampuwe bersedih hati, ketika berbicara sampai di situ, titik air matu segera jatuh berlingang membasai pipinya. Tian Hiang Huicu segera menghela napas panjang. Nak kau tak usah bersedih hati, cepat atau lambat gurumu pasti akan memberitahukan hal ini kepadamu. Kemudian setelah tertawa dan berhenti sejenak kembali dia berkata, Nak apakah kau ingin mendengar kisah cerita tentang diriku dan gurumu Oh Put Kui tahu? Sekalipun dia bertanya lagi sekarang, Tian Hiang Huicu juga tak akan menceritakan asal-usulnya, terpaksa dia menghiakan, Boampuwe bersedia mendengarkan Tian Hiang Huicu menarik napas panjang, lalu setelah tertawa katanya, sebelum mencukur rambutnya menjadi pendeta dulu, gurumu adalah kakak seperguruanku. Oh oh, Oh Put Kui baru mengerti sekarang. Tian Hiang Huicu manggut, manggut, kembali lanjutnya, gurumu dan aku adalah saudara seperguruan, sebenarnya hubungan kami selama ini baik sekali. Sikap jengah seorang gadis, sekali lagi menghiasi wajah Tian Hiang Huicu, sesudah berhenti sejenak lanjutnya, cuma, kebetulan sekali aku pun mempunyai seorang adik perempuan yang benar-benar tak becus, oh ha, ternyata kembali ada perempuan yang masuk dalam lingkaran hidup mereka, pikir Oh Put Kui. Tiba-tiba Tian Hiang Huicu menghela napas panjang, katanya lagi, adik kandungku ini berasal dari Mokau, sejak bertemu dengan gurumu, dia menjadi tergila-gila dan mengejarnya terus-menerus akhirnya karena desakan yang kelewat batas, gurumu memutuskan untuk mencukur rambut menjadi pendepta dan tidak mencampuri urusan ke duniawian lagi, sesudah menghela napas panjang, ia menambahkan, dan aku pun terpaksa harus hidup seorang diri pula hingga setua ini, ketika mengucapkan kata-kata yang terakhir itu, mendadak matanya berkaca-kaca. Apakah lociampu tidak membenci adikmu itu? Tanya Oh Put Kui dengan kening berkerut. Tian Hiang Huicu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana aku bisa membencinya? Dia adalah adik kandungku sendiri, ye aaa, apa boleh buat? Terpaksa aku harus menerima kenyataan tersebut sebagai nasib Aaaai, Apakah kejadian ini bukan suatu peristiwa tragis yang paling mengenaskan di dunia ini setelah pengemis pikun sambil menghela napas pula, besar benar jiwamu. Coba kalau berganti orang lain? Mungkin, Aaaai, kamu memang malaikat suci yang berjiwa besar, sikap si pengemis tua itu selain telah berubah menjadi lebih manusiawi, bahkan dia pun bersikap begitu menaruh hormat. Terhadap Tian Hiang Huicu. Tian Hiang Huicu tertawa rawan kejadian lampau sebagai impian, sekalipun disinggung kembali juga sama sekali tak ada gunanya, nak apakah kau datang kemari mencariku adalah bermaksud agar aku jangan merecoki gurumu lagi merah padam selembar wajah Oh Put Kui karena jengah, dia menyesal karena sudah menaruh prasangka yang salah terhadap perempuan ini. Walaupun masih ada hal-hal yang masih membingungkan hatinya, seperti kenapa keempat orang Gai Yang Tian Hiang Huicu Kian Hang menjadi pelacur-pelacur kenamaan mengapa namanya dalam dunia persilatan begitu jelek sehingga dianggap sebagai iblis perempuan yang berhati keji. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, ia merasa tak sanggup untuk mengutarakannya kembali. Bu Ampua memang datang kemari dengan maksud demikian, dia mengakui, cuma sekarang, Bu Ampua sudah berubah pendapat. Bu Ampua tak ingin memohon apa-apa lagi kepada kau orang tua, dia memang tak dapat memohon apa-apa lagi. Seandainya apa yang dikatakan Tian Hiang Huicu merupakan kenyataan, maka penderitaan yang dialaminya di dalam kehidupan ini sudah kelewat berat, bahkan jauh lebih berat daripada penderitaan manapun yang pernah dialami kaum wanita. Bila Oh Put Kui sampai mengajukan sesuatu permohonan lagi kepadanya, hal ini sama artinya dengan kelewat memaksanya untuk menerima suatu kenyataan. Ketika mendengar perkataan tersebut, Tian Hiang Huicu segera tertawa, katanya, Nak aku merasa sangat berterima kasih sekali kepadamu karena kau dapat memahami perasaanku. Sesudah berhenti sebentar, dia mendehem pelan, lalu melanjutkan, Nak mungkin dalam hatimu masih ada persoalan-persoalan yang mencurigakan hatimu bukan Oh Put Kui tertawa hambar. Bu Ampua tak ingin banyak bertanya, sahutnya. Anak baik, kalian orang-orang dari keluarga Oh memang semuanya merupakan orang-orang aneh, Sekali lagi Oh Put Kui merasa terkejut sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, kalau didengar dari nada pembicaraannya itu, dia seperti mengenal sekali dengan ayah ibuku, Dian ingin bertanya lagi, tapi dia pun tak ingin ketanggur batunya lagi. Tian Hiang Huicu menatap sekejap ke arahnya, lalu sambil tertawa dia menggelengkan kepalanya berulang kali, Ujarnya, Nak aku tahu persoalan yang tidak kau pahami adalah mengapa namaku dalam dunia persilatan bisa sebegitu jelatnya, mengapa si Yau Hang sekalian muda menjadi pelacur di sarang pelacuran. Tapi apa yang kau dengar ternyata tidak sesuai dengan apa yang kau saksikan sekarang, Bukankah demikian merah padam selembar wajah Oh Put Kui karena jengah, sahutnya agak tergagap, Bu Ampual, hal ini pasti dikarenakan Ciampu mempunyai sesuatu rahasia yang tak bisa diutarakan, mendadak mencorong sinar terang dari balik matah, Tian Hiang Huicu, bagaikan seorang malaikat suci, Ia menatap wajah Oh Put Kui sambil tertawa hambar dan manggut-manggut, sahutnya pelanak, Tahukah kau akan asal usulku? Aku adalah seorang yang berasal dari Marga Chu. Begitu Tian Hiang Huicu mengatakan kalau dia si Chu, Oh Put Kui dan pengemis Pikun Lok Jin Ki segera saling berpandangan muka dengan wajah berubah hebat. Dengan cepat mereka teringat akan kompleks pekuburan Raja-Raja Sioleng ini. Bukankah Ming Tai Chu adalah seorang dari keluarga Chu? Mungkinkah Tian Hiang Huicu ada hubungannya dengan Kaisar dari Ahalai yang lain? Tampaknya Tian Hiang Huicu dapat menebak jalan pemikiran kedua orang itu, sambil tersenyum di alantes berkata, Nak, apa yang sedang kalian pikirkan? Apakah ada sangkut prautnya dengan kompleks pekuburan Sioleng ini? Bu Ampual memang sedang menduga demikian, harap Ciam Pua bersedia memberi petunjuk, kata Oh Put Kui dengan wajah serius. Tian Hiang Huicu menghela napas panjang, katanya pelan, Nak, sesungguhnya aku tak lain adalah adik kandung dari Kaisar Si Tiong liat, tercekat Oh Put Kui mendengar ucapan itu, buru-buru dia bertekuk lutut dan segera menyembah ke atas tanah. Pengemis pikun Lok Jin Ki pun ikut melompat bangun dan menyembah ke atas sambil berseru keras, Lok Jin Ki murid Kei Pang menjumpai Tuan Putri. Tadi Tian Hiang Huicu mencegah mereka untuk melakukan penyembahan, tapi sekarang dia membiarkan mereka melaksanakan penyembahan tersebut sebanyak tiga kali, setelah itu sambil mengulapkan tangan kanannya, dia berseru sambil tertawa rawan, Nak, Lok Jin Ki, bangunlah orang yang sudah kehilangan negeri tak perlu menerima penghormatan besar lagi, bangunlah sekarang, segulung hembusan angin lembut dengan cepat mengangkat kedua orang itu untuk bangun berdiri. Dengan wajah serius dengan sikap yang sangat menghormat, Oh Put Kui berbisik, Terima kasih Tuan Putri sekali lagi Tian Hiang Huicu menghela nafas panjang, tukasnya, Nak, kalian tak usah mempergunakan sebutan semacam itu, sebutan tak boleh ditinggalkan dalam suatu tata kenegaraan, Tuan Putri Xiaobin, rakyat kecil, menganggap soal panggilan tak boleh disebut secara sembarangan, Tian Hiang Huicu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya dengan cepat, Nak, aku adalah seorang anggota persilatan, bukan berada dalam suatu istana kenegaraan, mengapa kalian harus menggunakan sebutan seperti itu? Apalagi kerajaan telah runtuh, dinastiku telah berakhir. Penggunaan sebutan hanya akan menimbulkan kesedihan dalam hatiku saja. Nak kau tak usah menolak lagi, bila kau tetap berkeras kepala, terpaksa aku akan memerintahkan untuk mengusir kalian, terpaksa Oh Put Kui mengiakan, kalau begitu terpaksa Bo Ampul harus menurut perintah daripada membantah terus. Bila mana Xiaobin telah melakukan kesalahan tadi, harap kau orang tua sudi memaafkan, kata pengemis pikun pula dengan hormat. Tian Hiang Huicu tertawa. Tampaknya pengemis pikun sesuai juga dengan namanya, tentu saja aku tak akan menyalahkan dirimu dalam pada itu, Xiaohang telah munculkan diri menghidangkan tiga cawan air teh. Sekarang Oh Put Kui telah merubah sikapnya setelah mengetahui siapa gerangan tuan rumah tempat itu, maka matelah menerima teh wangi, dia lantas berkata kepada nona Xiaohang dengan suara yang lembut dan ramah, merepotkan nona saja. Terima kasih telah menonton!